Kemana-mana ya orang gila disangka wali, dia ngecek-ngecek mobil orang segala macem katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Kayak si Imad bilang Habib Cekor, dia nak sebut nama, cuma kita tahu Habib Cekor, corek-corek orang gila. Itu bodoh, orang bodoh, hatinya gelap, batinnya mati, sehingga dia tidak melihat pakai mata batin. Coba Habib Cekor. Terima kasih. Orang yang akhlaknya baik banget, tapi gomlo, ini bisa menyesatkan umat. Kenapa? Karena umat nanti akan tersesat disangka dia wali, ternyata dia hanya orang yang pura-pura alim. Ternyata dia adalah orang yang menyesatkan umat, ahlaknya baik, sholat kagak. Ketika dia tidak sholat. Ketika dia tidak sholat, orang menyangkanya dia sholatnya di Mekah. Sholat Jumat kagak ada. Wih, katanya ini kenapa dia tidak sholat Jumat? Dia sholatnya di Mekah. Sholat di Mekah, mabu. Kalau di sini Jumat, di Mekah baru jam 8 pagi. Masa iya dia sholat Jumat jam 8 pagi di Mekah? Tidak ada. Tetapi kenapa banyak di negeri kita, orang-orang yang percaya, orang bodoh sebagai wali. Kadang-kadang orang-orang gila dianggap wali. Dia di kampung, dia ibu hidin, dia dihormatin. Tapi ada orang gila di sangka wali. Orang di Youtube di sangka wali. Kemana-mana ya orang gila di sangka wali. Dia ngecek-ngecek mobil orang, segala macam katanya wali. Lah itu bukan wali, memang orang gila. Hormati ulama, akrimul ulama, wa innahum indallahi kulama. Hormati para ulama, karena ulama di sisi Allah, dia mulia. Jangan menghormati orang yang tuhinya, dia tidak menampakkan syariah. Wih takut dia itu wali Allah, biasa saja. Jangan hina, tetapi jangan muliakan orang yang tuhinya tidak bersendikan syariah. Yang harus dimuliakan siapa? Kata Rasulullah, yang dimuliakan adalah orang yang tuhinya ada syariah. Tuhhinya dia kelihatan sholat. Tuhhinya dia kelihatan puasa. Tuhhinya dia menjalankan syariah-syariah lainnya. Tetapi orang, sekampung orang mengatakan wali. Tapi kalau dohinya tidak menandakan syariah, dia tidak suka sholat, walaupun sekampung itu percaya dia sholatnya di Mekah, kita tidak boleh memuliakan dia. Kenapa? Kalau kita memuliakan dia, Maka kita sama saja dengan membuat masyarakat itu semakin yakini akan kesesatan yang dia perlihatkan. Mereka memandang orang bukan dengan pandangan doa gitu. Mereka memandang orang dengan pandangan batin. Dan bagi orang-orang yang meyakini mereka adalah orang-orang yang memang batinnya hidup. Sehingga kalau orang yang mengatakan, kayak si imat bilang Habib Syekhwan, dia nak sebut nama. Cuma kita tahu Habib Syekhwan, corek-corek itu orang gila. Itu bodoh, orang bodoh seperti itu. Itu orang bodoh, hatinya gelap, batinnya mati. Sehingga dia tidak melihat pakai mata batin kepada Habib Syekhwan. Hatinya gelap, hatinya mati, hatinya kelam. Sehingga dia hanya melihat dengan pandangan bohir sini saja. Dengan pandangan bohir, pandangan syariat. Tanpa memandang pandangan-pandangan batin. Sedangkan kita ini tidak hanya syariat. Jadi tidak hanya ulama ini bukan hanya min ahlil bawahir. Tapi hanya min ahlil bawahir. Para awliya bukan hanya min ahlil bawahir. Tapi juga awliya min ahlil bawahir. Nah, jadi orang yang berkata si imat ngomong seperti itu kepada Habib Syekhwan. Karena pemikirannya dangkal. Ilmunya sempit. Ilmunya sempit. Mainnya kurang jauh. Tarimnya kurang malam. Hatinya gelap. Jadi itu, 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 itu majudub. Majudub itu orang yang ditarik oleh Allah SWT. Bagaimana, Habib, dengan melihat para rumah, para wali, mereka menuduh dengan hurufat, Habib? Wahabi. Apa makna hurufat yang sebenarnya-benarnya? Wahabi, itu, Wahabi. Udah, Wahabi. Anda mau jelasin panjang lebar. Kalau orang tidak percaya keramat, itu namanya Wahabi. Udah. Orang tidak percaya. Allah SWT memberikan kepada hamba-hambanya. Kepada para nabi, para rasul, Allah berikan mu'jizat. Yang di mana mu'jizat itu adalah hal-hal yang di luar akal. Iya kan? Hal-hal yang di luar kebiasaan. Kepada para wali-walinya, Allah SWT memberikan keramat. Kepada orang yang mu'min, orang yang beriman, yang taat, yang patuh, yang kudu, Allah berikan namanya Ma'una. Kalau orang tidak percaya dengan keramat, berarti dia tidak percaya dengan kira-raha ya Allah. Kudruh ya Allah. Tidak ada yang musayir bagi Allah SWT.